Saya punya ini ya sama teman-teman disini Menciptakan satu perlombaan atau kontes burung Dengan tempat yang mungkin boleh dikatakan Yang anti mainstream ya hasilannya seperti itu Wah ini anti mainstream banget, gak biasa banget Karena kan PMM kan bener-bener udah anti mainstream Terobosan baru dalam dunia penilaian burung Jadi kita sebagai penyelenggara cari juga dong tempat yang memang bener-bener Yang pertama kalinya belum pernah dicoba Tapi tentunya dengan mengedemankan kenyamanan dan fasilitas Tapi pada akhirnya bisa? Pada akhirnya bisa Izin? Iya izin bisa Karena kan prinsipnya ini punya BUMN ya Oh Punya BUMN Iya 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 Di PTPN kalau gak salah tuh Iya 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 Kita diberikan izin untuk menyelenggarakan kontes burung di wilayah Pesarea Heritage Pabrik Gula Banjaan Tadi penjalanan kita kita mulai dari bagian belakang ya Dari bagian belakang Ini kan gedung utama ini kan Iya ini gedung utama Nah ini depan Depan kan Parkir depan ya Jadi nanti pintu masuknya kan sebelah sana Iya Iya muter itu nanti ketemu sini Iya Bisa parkir di sini Di sana juga bisa Tapi sebetulnya yang pernah punya pengalaman mampir di sini Pasti dibikin kesel Karena kita dibikin muter ya Iya betul Ini luas banget Luas banget Luar biasa ini tempatnya luas Cukup luas Iya Jadi memang tujuannya biasanya pengelola tempat res area Kita dibikin seperti mal Bagaimana kita bisa melihat Iya bisa Semua Bangunan Iya kan bangunan Karena ini luas banget Luar biasa Dan di dalam sana itu Waduh keren banget Kita rencana bikinnya dimana Kalau kemarin sih ada beberapa tempat Coba kita jalan Ini cukup nyaman Nyaman lah Parkir luas Dan makanan di sini ternyata murah Murah Karena kan prinsipnya Harganya WMKM kan Iya Murah loh Murah Ini depan utama ya Ini pintu depan utama Masuk Arena UMKM Area UMKM Nah ini dia Rest area Heritage Keren banget Asik keren banget Jadi ini Yang Viral ya Iya Jadi tempat ini viral Bagaimana Ini mewakili Sebagian sejarah Republik Indonesia Karena ini kan dibangun zaman Belanda Belanda Inilah Asli Terus kalau pintu masuk Kalau dari arah timur Itu Masuk ke area Ada pom bensin kan ya Motor Di sebelah mana kira-kira Ini masih jalan kita Ayo 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 Dan nanti Untuk pelaksanaan lomba Apabila memang Nanti kita lakukan Apakah kita di luar ada Dekat tim khusus untuk peserta Ya Rencananya kita sedikit seperti itu Artinya biar mendekatkan Ini ya Teman-teman peserta Gitu kan Gak usah jalan Ya Mungkin ada Mungkin ada Sebagian orang Rasa takut Wah Makan gel mahal Tapi jangan takut Masuk aja ke dalam Harga kan Harga sama sih Ini Alhamdulillah Cuacanya gak hujan Ini Ini Walaupun pas Jam 12 ya Gak terlalu banyak Panas banget kan Ya soalnya Bukan ada Bukan apa-apa Ini Desember Berberber Biasanya hujan Dan ini Ini juga yang fenomenal Masjidnya memang Dibikin mengikuti Gaya Artistik lah Artistik Ngikuti gaya Yunani punya ini Iya Ngikuti gaya Apa gedung utama Gedung utama Masjid Al-Safar Rest area Heritage KM260B Banjaratma Brebes Yuk kita ke spot Ketempat gantangan Yang mau kita bikin Mas Levy Diem-diem Aktif Nyari-nyari tempat Yang asik Ini suka pada foto-foto ya Iya Ini buat ini Foto-foto ya Iya Bro Masjid ya Kalau yang suka Foto-foto ya Bahasanya kita Instagram Ayo Di sini nih Yang suka dunia sosial Dunia sosial Mungkin rencana kita Di deket teman sini mungkin ya Di Sebelah sana Iya Sebelah sana Rencananya seperti itu Pokoknya kita serahkan ke ahli lomba ini Bang Julik ini sebetulnya nih Spotnya Wah Mas Levy Ini luar biasa Kan belajarnya dari Bang Julik ini Ini kan tempat luas banget Ini tinggal cari spot yang Terdekat dengan makan Terdekat dengan fasilitas Istirahat Masa sholat Atau mau ibadah lah gitu Mereka kan gampang Rencana di Rencana di Sebelah Sini Gila Gila Wah Ini area Arena yang nanti akan Kita jadikan Gelaran lomba Spektakuler PMFET PKM Kok asik banget sih Asik loh Gak terlalu Dekat dengan aktivitas mobil Mau kendaraan lah Iya Gak bising juga Jadi Ini tempat Persis di Pintu muter ini sebetulnya ya Pintu muter Pintu muter Sebelah sana masuk Kupong bensin gitu kan Iya Dan disini Masih banyak Jadi Tanaman Iya Jadi mungkin teman-teman nanti yang datang kesini Justru Di sebelah sana deket-deket Res area tempat pakat Ah tempat pakatnya ya Betul Bisa Kalau teman-teman Mungkin Nanti Pedoknya dimana Ya Nyaman gak disitu Coba bisa lihat sendiri Ini ada tanaman ya Cukup 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 membantulah buat teman-teman Gak usah pakai ini Udah Udah kelihatan adem Begitu juga Masuk ke arena UMKM juga Banyak spot Nanti kita Jalan kesana gitu kan Nah ini Deket Yang mau ibadah nih ya Iya Mau sholat Iya Jadi sama sekali gak ganggu aktivitas ibadah Artinya ini kan di depan Iya 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 Mungkin kalau terdengar Ajan ya wajar Karena disini memang Di Lingkungan Lingkungan Banyak-banyak Soalnya gini bro Mungkin ada pertanyaan Untuk teman-teman Yang gak masuk jalan Dalam arti kata Untuk warga lokal Atau kota-kota sekitar Yang gak perlu masuk jalan Ada ya Ada Nanti kita jalan ya Pintu masuk Orang naik kendaraan beroda dua Ada Dan jalan Ada Ayo Pintu masuknya nih Udah gak mikirin All in Langsung disini Udah dapet liburannya Udah dapet lombanya Gitu kan Ini ada Tempat mainan anak-anak Ada mainan anak-anak Terus yang mau foto-foto juga Ada lokomotif Disini ya Ini Ini ya Ini Nanti kalau malem Biasanya ada air mancur Ada ya Jadi pintu masuknya Yang untuk sepeda motor Di Di sana Ada ya Ada Dan pemukiman itu memang Padat Padat Oh Ada Lewat kampung gitu kan Oh iya Ini kan bekas pabrik ya Jadi aktivitas juga Datang rumah penduduk ada juga Betul Sekali Jadi kita Sebelum mengakhiri video ini bro Kita menyisiri lagi Bagian belakang Dari tempat Teras area ini Bagaimana memang tempat ini Tempat-tempat Wih Bisa dijadikan tempat wisata Dan asiknya disini Rest areanya Di dalam itu nyaman Nyaman Kadang-kadang Gudung tinggi Pintu dimana-mana Pintu Ada sambil ngopi Sambil makan Dan enak Dan yang mau Gantangan 24G Ada Di kota Brebes Ini ya pada akhirnya Berkat Mas Levi inilah Bisa terwujud Kita main 24 Jadi lombanya memang Sudah anti mainstream Ini coba Iya kan Fasilitanya luar biasa Luar biasa Dan sekarang kita masuk Dari sisi sebelah Timur ya Timur Dari gedung UMKM Langsung terasa Seperti pakai AC Tapi alami Jadi mas Levi ini Bagian dari Tim PMM Jadi Ketika lomba luar kota Mas Levi berangkat Dari Brebes Berangkat sana Berangkat sini Inilah Salah satu yang Turut membesarkan PMM Ada Mas Levi Ada satu lagi Kuncanya cuma gak ikut Bayono Bayononya lagi Di Pucuk sana Jadi itu aja video kali ini Nanti Mungkin di dalam Akan banyak Footage-footage Yang akan kita tampilkan Untuk Memperlihatkan Memperkenalkan Bagaimana tempat ini Sangat layak Untuk anda istirahat Berwisata Sama keluarga Tidak hanya Sekedar res area Dan yang mau lomba burung Datang Tanggal 15 Januari Tahun 23 Mengawali tahun baru Kita ada event spektakuler Di Brebes Silahkan datang Arena 24 24 24 gantangan Gas Gas Los Los Dol Hasil 30 Terima kasih.